Intro Inilah perjuangan warga menyeberangi sungai deras dengan menandu jenazah untuk diantarkan ke rumah duka di desa Besuangin Utara Kecamatan Tutar Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Akibat tak ada jembatan, warga menyeberangi sungai selebar lakonometer sambil menandu jenazah yang terbuat dari bambu. Warga terpaksa menandu dengan berjalan kaki sejauh 10 km. Karena kondisi jalan rusak parah, sehingga ambulan tak dapat melintasi jalan menuju rumah duka. Tak hanya satu sungai yang dilewati, namun warga harus menandu dengan menyeberangi 3 sungai tanpa jembatan untuk sampai ke rumah duka. Menurut Kepala Desa Besuangin Utara, kondisi seperti ini Kecamatan Tutar telah terjadi selama puluhan tahun. Lantaran belum ada upaya perbaikan akses jalan bagi 3 desa terjauh di tempatan Polewali Mandar, yakni desa Piriyang Tapiku, desa Besuangin Utara, dan desa Rape. Tiga sungai. Sungai Mampi, sungai Kalamite dengan sungai Mandar. Tiga sungai. Bambu. Bambu dengan saru. Tiga sungai, itu akan ada di menyeberangi itu. Itu pun juga kita ambil terapal itu ditutupi. Kalau tandu-menandu itu, saya hitung-hitung ini di dalam, selama kali ini adalah 5 tahun, maka di dalam Kepala Desa, sudah 5 kali. 6 setiap tahun. Karena dia juga buka mayat dipikul juga, seperti orang amir. Dipikul, dia melahirkan kemarin di hutan.